Sejumlah petani padi di Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas merugi. Kerugian disebabkan oleh hama burung yang menyerang tanaman padi milik petani, sehingga petani terpaksa memanen padinya lebih awal. Sejumlah petani padi di Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas merugi dikarenakan serangan hama burung yang menyerang tanaman padi milik petani. Beberapa upaya telah dilakukan petani untuk penakal hama burung tersebut agar tidak memakan tanaman padi milik mereka, seperti dengan memasang alat pengusir burung yang terbuat dari kantong plasik dan memasang jaring untuk menangkap burung tersebut. Banyaknya hama burung tersebut memaksa para petani harus memanen padinya lebih awal. Salah seorang petani padi di Desa Setempat mengatakan, dirinya merugi akibat serangan hama burung tersebut pasalnya hasil padi yang diperoleh panen kali ini tidak sebanding dengan biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Biasanya Sudaryono bisa memanen hingga 40 karung gabah dalam sekali panen, namun panen kali ini hanya mendapatkan 25 karung gabah saja sehingga kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Kalau berhubung burungnya banyak, jadi dengan terpaksa itu kita panen setengah hektare, setengah hektare kurang om, ini biasanya dapat 40 karung. Jadi kalau kita panen ini paling kencang ini nanti 25an, 25 karung. Cuma kalau kita tunggu sampai panen betulan, paling-paling tinggal 20 karung.